Pemirsa beralih ke informasi lainnya. Polisian Riso Tanah Bumbu menggelar apel gelar Pasukan Operasi Lilin Intan tahun 2021 hadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru 2022. Apel yang dipimpin Wakil Bupati Tanah Bumbu Muhammad Rusli dihadiri berbagai unsur instansi dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga tenaga medis dari Dinas Kesehatan. Menjelang perayaan Natal dan peringatan Tahun Baru 2022, Kepolisian Riso Tanah Bumbu menggelar apel gabungan Operasi Lilin Intan tahun 2021 di lapangan Mapolres Kamis Pagi. Apel dengan mengusung tema meningkatkan sinergitas Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman dalam perayaan Natal Tahun Baru ini dipimpin oleh Wakil Bupati Muhammad Rusli, serta dihadiri Kapolres AKBP Himawan Sutanto Saragih, petinggi Kodim 1022, dan sejumlah kepala SKPD di lingkup Penkap Tanah Bumbu. Dalam pengamanannya, Polres Tanah Bumbu akan menyiapkan sebanyak 5 pos keamanan dengan melibatkan 165 personil dari total 475 dari unsur gabungan. Perayaan Natal Tahun Baru itu tidak ada, perayaan Natal Tahun Baru itu tidak ada. Walaupun ada harus dibubarkan ya, gitu ya Pak Kapolres ya? Kami akan hibau. Iya, iya. Meskipun PPK 82, kita tetap mengacu pada profesi Menteri dalam regi nomor 66 tahun 2021. Saat perayaan Natal dan Tahun Baru, Rusli mengimbau masyarakat agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan toleransi antar umat beragama. Selain itu, Wakil Bupati juga mengingatkan agar terus tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beraktifitas termasuk bagi umat yang beribadah. Setelah selamat tahun baru 2022, dengan harapan bahwa tidak ada lain, tentunya kita harus menjaga stabilitas keamanan. Sehingga akhirnya akan seluruh penyelidikan masyarakat bisa keamanan, bisa dijamin, berpastikan. Pusai apel Kapolres Tanah Bumbu menerima penghargaan dari Gubernur Kalsel yang diserahkan melalui Wakil Bupati Tanah Bumbu, Muhammad Rusli. Terkait peranannya dalam percepatan vaksinasi COVID-19 di bumi bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zenal Hakim, Ainius melaporkan.